Hai semua, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan saya di video Budgeting Agustus Part 2 Kea staffing dan juga Sinking funds, Alhamdulillah Kali ini saya masih bisa sharing Thank you udah klik video ini Dan selamat menonton Ini dia budget breakdown Agustus Part 2 Tanggal 10 sampai dengan 20 Agustus Untuk income sendiri Budget Part 2 itu ada Rp1.335.000 Kalau yang kemarin itu kan Rp1.415.000 Karena saya menghilangkan uang Michelin News, makanya Uangnya jadi berkurang Kemudian ada budget Untuk sinking funds Yang memang saya anggarkan sebanyak Rp132.000 Kemudian ada sisa Dari Part 1, sebanyak Rp413.000 Itu Pengurangan dari Transport dan Michelin News yang tidak terpakai Transport sebanyak Rp333.000 Dan Michelin News sebanyak Rp80.000 Maka totalnya menjadi Rp413.000 Kemudian uang Michelin News Di Part 2 ini tidak ada Michelin News Maka uang Michelin News ini Saya gabungkan Kedalam income Untuk dijadikan Uang sinking funds Yaitu Sebanyak Rp625.000 Maka jumlah total untuk Part 2 Itu sebanyak Rp1.960.000 Sebenarnya ini gaji bulanan Cuman Saya tetap bagi-bagi Tiap partnya Kemudian ada Variable expenses Atau mingguan Ini adalah budget Yang memang dikhususkan Untuk Part 2 Sebanyak Rp1.335.000 Dan yang sebelah kanannya adalah Budget sisa Dari minggu sebelumnya Sehingga total variable expenses Dijumlahkan dengan minggu lalu Itu sebanyak Rp2.502.500 Lanjut Disini ada masing-masing Nominal Untuk masing-masing sinking funds Sebanyak Rp625.000 Itu tambahan dari sinking funds Part 2 Sisa dari part 1 Dan uang Michelin News Minggu ini Yang tidak akan saya gunakan Nah ini dia Untuk weekly spending trackernya Dari part 1 kemarin kan Tanggal 1 sampai 10 Dan budgetnya ada Rp1.547.000 Ternyata pengeluarannya itu Cuman Rp591.000 Maka sisanya lumayan banyak Ada Rp955.000 Dan sisa yang minus disini Untuk saya tambahkan Kedalam sinking funds Oke Untuk weekly spending tracker Part 2 Disini saya mulai Dari tanggal 11 Sampai dengan 20 Agustus Tapi di awal tadi Saya salah tulis Malah nulis Tanggal 10 Gak apa-apa lah ya Namun juga manusia Pasti ada salahnya So next Kita menuju Budgeting Cash staffing Dan juga sinking fundsnya So inilah dia Uang yang sudah saya Ambil Dari ATM Dan Sudah saya Tukarkan Untuk masing-masing Nominalnya Sebanyak Rp1.627.000 Pertama Pertama Saya ambil Uang sisa Dari minggu lalu Sebanyak Rp333.000 Dari Uang transport Untuk digabungkan Kedalam budget cash Minggu ini Totalnya Menjadi Rp1.960.000 Lanjut Untuk groceries Di kategori mingguan ini Saya nambah Rp330.000 Kita gabungkan Totalnya Ada Rp100.000 Rp200.000 Rp300.000 Rp400.000 Rp500.000 Rp2.000 Rp4.000 Rp6.000 Rp6.000 Ada Rp570.500 Next For eating out Atau makan-makan di luar Saya menambahkan Sebanyak Rp250.000 Rp100.000 Rp250.000 Kita gabungkan Sehingga Totalnya Menjadi Rp100.000 Rp200.000 Rp300.000 Rp400.000 Rp45.000 Rp47.000 Rp490.000 Rp90.000 Rp90.000 Untuk Eat out Next Untuk Snakes Saya menambahkan Sebanyak Rp205.000 Seperti Minggu Lalu Kita gabungkan Sekarang Totalnya Ada Rp100.000 Rp200.000 Rp250.000 Rp261.000 Ada Rp261.000 Untuk Kategori Snakes Kemudian Transport Untuk Transport Tadi Uangnya Sudah Diambil Sisanya Untuk Dikepungkan Ke Sinking Funds Kemudian Sekarang Saya menambahkan Sebanyak Rp500.000 Rp500.000 Rp100.000 Rp200.000 Rp300.000 Rp400.000 Rp500.000 Rp500.000 Untuk Kategori Transport Kemudian Parkir Atau Bensin Disini Saya Hanya Menambahkan Rp50.000 Sehingga Totalnya Ada Rp56.000 So Itulah Untuk Budget Variable Mingguan Sekarang Waktunya Ke Sinking Funds Untuk Savings Disini Tidak Saya Isi Dulu Saya Lewat Kemudian Ada Emergency Fund Untuk Emergency Fund Disini Saya Akan Menambahkan Sebanyak Rp65.000 Rp50.000 Rp60.000 Dan Rp5.000 Setelah Digabung Sekarang Totalnya Menjadi Rp110.000 Rp20.000 Rp30.000 Rp130.000 Sebenernya Untuk Emergency Sudah Mencapai Rp500.000 Tapi Disini Saya Hanya Catat Dan Uangnya Sudah Saya Masukkan Kedalam ATM Jadi Tidak Terlalu Banyak Uang Cash Setiap Nominal Rp500.000 Pasti Saya Masukkan Dalam ATM Next Untuk Health Saya Menambahkan Rp70.000 So Untuk Untuk Kesehatan Sekarang Totalnya Ada 100 200 300 400 500 200 3 534 Rp3.000 Selanjutnya Untuk Newfound Kategori Newfound Saya Menambahkan Sebanyak Rp70.000 Totalnya Sekarang Tapi Seenggaknya Saya Sudah Punya Catat Tanya Jadi Uang ini Saya Asingkan Dan Lanjut Ke Household Household Disini Juga Sama Saya Ganti Ini Tadinya Personal Karena Memang Untuk Keperluan Rumah Tangga Jadi Saya Menambahkan Sebanyak Rp50.000 Disini Sekarang Totalnya Ada 100 200 250 270 Dan 290 Tapi Ini Fungsinya Sama Seperti Yang Personal Hanya Beda Nama Saja Next Untuk Giving Untuk Giving Disini Kan Tadinya Ini Masuk Dalam Kategori Bulanan Karena Terkadang Suka Kurang Budgetnya Jadi Saya Simpan Sedikit Sedikit Untuk Dijadikan Sinking Fund Siapa Tahu Nanti Saya Bakal Adain Give Way Juga Jadi Jangan Lupa Dukung Terus Channel Saya Dengan Cara Subscribe Like Dan Comment Sebelumnya Untuk Giving Dia Ada Budgetnya 200.000 Sisa Dari Yang Kemarin Dan Sekarang Saya Menambahkan 60.000 Total Menjadi 260.000 Next For Beauty Care Sebelumnya Disini Saya Sudah Membelanjakan Beberapa Ratus Untuk Membeli Skincare Dan Juga Beberapa Pakaian Rumah Daster Gitu Dan Sekarang Saya Saving Sebanyak 60.000 Dan Sekarang Totalnya Ada 235.000 100 235.000 Oke Betul 235.500 500 Dari Dalam Next Untuk Baby Persiapan Aku punya Baby Saya Menambahkan Sebanyak 50.000 Totalnya Menjadi 150.000 Dan Sebenernya Ini Ada Saldonya 500.000 Cuman Karena Saya Tidak Ingin Banyak Uang Cash Maka Jadinya 150.000 Saja Selanjutnya Ada Holiday Holiday Disini Saya Menambahkan Sebanyak 50.000 Saja Sekarang Totalnya Sudah Ada 100 200 300 2 3 235.000 Utility Utility Atau Maintenance Disini Saya Menambahkan Sebanyak 35.000 Dan Sekarang Totalnya Menjadi 24 24 6 7 75 76 Ada 576.000 Selanjutnya Untuk Hari Perayaan Atau Celebration Days Disini Saya Menambahkan 25.000 Saja Dan Sekarang Totalnya Sudah Ada 100 200 300 400 45 47 49 5 10 55 57 58 518.000 Dan Ini Juga Pasti Akan Saya Masukkan Ke dalam ATM Supaya Tidak Memenuhi Tempat Oke Lanjut Disini Ada Tabungan Rumah Atau Tabungan Tabungan Impian Disini Saya Menyimpan Sebanyak 35.000 Dan Sekarang Jika Digabungkan Totalnya Menjadi 100 200 250 50 270 290 300 Dan 310 Totalnya Menjadi 810.000 Rupiah Next Untuk Tabungan Mobil Disini Saya Menambahkan Sebanyak 30.000 Saja Totalnya Menjadi 50 50 70 90 Ada 590 Terakhir Untuk Sinking Funds Adalah Dana Pendidikan Saya Menyimpan Sebanyak 25.000 Saja Dan Sekarang Totalnya Sudah 100 200 250 270 280 285 287 289 291 92 Dan 93 Totalnya Ada 293.000 Cuman Karena Disini Ada 500 Jadi Totalnya Ada 793.000 Oke Itulah Dia Untuk Video Budgeting Agustus Part 2 Cukup Telat Memang Tapi Gak Papa Daripada Gak Sama Sekali Dan Ini Ada Uang New Fund Saya Gak Tau Akan Masukkan Dalam Mana Mungkin Minggu Depan Akan Saya Masukkan Untuk Tambah Sinking Funds Lagi So Sekian Video Dari Saya Mohon Maaf Karena Ini Cukup Telat Uploadnya Terus Ada Beberapa Tulisan Yang Salah Dan Mohon Maaf Juga Bila Terdapat Kata Kata Yang Salah See you In My Next Video Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Di sampling Di 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 selamat menikmati